Halo Febe, apa kabar? Halo Pak Martin, senang sekali bisa bertemu sama Pak Martin lagi ya, walaupun masih lewat Zoom. Ya, sama-sama senang juga bisa ketemu Febe, Febe ya, panggilnya Febe betul ya? Ya betul. So Pak Martin, ya, jadi gini, ini kan kita sudah mulai kembali lagi masuk ke tahun ajaran yang baru, semester yang baru, post-COVID setelah lockdown sudah diangkat. Boleh diceritakan enggak, Pak? Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan in terms of like cara belajar-mengajar sekarang, lalu ada perubahan-perubahan apa saja, sejak yang kapan hari waktu masih online, dan yang sekarang, dan mungkin bisa diceritakan ke kami supaya para student tahu. Ya, di awal tahun lalu ya, kita mulai masuk dengan perpindahan secara tiba-tiba yang terjadi pada saat itu, pada saat COVID ya, 2019. Lalu, apa yang terjadi ya, mau tidak mau, kita semua harus pindah ke online. Jadi terpaksa, semua harus buat seperti itu. Satu tahun berjalan, kemudian kita sepertinya sudah mulai rasa seperti biasa saja gitu. Kemudian setelah itu, ya, sepertinya menyenangkan sih kalau buat saya, karena tidak perlu harus ke kantor, ya. Juga untuk beberapa mahasiswa yang saya tanyakan, mereka malah senang. Karena apa? Karena mereka lebih leluasa untuk bekerja, mereka tidak perlu ke kantor, mereka bisa bekerja dari rumah semuanya secara online. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kita sudah boleh ke face-to-face ya, tapak muka. Akan tetapi, kita juga harus hati-hati, sehingga Universitas juga Latrobe saat ini tidak memberikan sepenuhnya kita untuk face-to-face. Tapi kita dikasih kesempatan untuk online juga, terutama untuk student-student yang masih ada, mahasiswa yang masih ada di luar negeri, yang belum bisa balik kan? Ada banyak gitu. Lalu, strategi saya, saya kirim email ke beberapa mahasiswa yang kebetulan akan saya ajar semester ini, saya bilang, Hey, kamu itu lebih suka mana? Mau face-to-face atau online? Jadi saya kasih option, kan? Tapi ternyata, dari sekian banyak yang respon itu, mereka seperti 50-50, ada yang suka face-to-face, yang suka juga online. Malah sekarang, saya kelambakan karena banyak yang mau online. Alasannya apa? Alasannya, wah saya rumahnya jauh loh, satu jam lebih harus ke kampus. Jadi, banyak alasan gitu. Padahal kalau dulu kasih online, wah kita pengen face-to-face. Jadi, sekarang saya bilang, udah gak bisa, kamu harus pilih either face-to-face atau online. Yang udah online ya online. Terutama sebenarnya online itu hanya untuk mereka yang ada di luar Australia, kan? Tapi, karena ada tempatnya masih ada kosong, saya bilang, silahkan kalau yang lain mau ambil online, masuk gitu. Jadi, yang menjadi menarik buat saya, kalau buat saya sebagai pengajar, saya sih oke-oke aja, saya tetap fleksibel gitu. Karena, saya sudah antisipasi COVID ini tidak akan cepat sekali bisa berhenti gitu. Jadi, saya sudah antisipasi skenario yang tergelek. Jadi, pasti akan kembali online ya, saya sudah siap. Kalau face-to-face, saya juga siap. Cuman ya, kalau face-to-face itu agak ribet. Ya kan, bisa dibayangkan kan, Bebe, kita harus daftar namanya, kemudian kita harus bersihin meja-mejanya. Setelah ngajar, kita juga bersihin-bersihin lagi. Jaraknya harus dijaga, setiap itu harus pasang masker. Jadi, agak sedikit ribet gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, terlalu cepat kalau sekarang harus kita harus face-to-face. Mungkin semester kedua, nggak apa-apa. Itu pribadi saya gitu. Kenapa nggak tunggu sampai mungkin semester kedua aja gitu. Begitu kira-kira pengalamannya. Jadi, sebenarnya buat saya sih enak aja sih kalau online. Karena sudah agak terbiasa ya selama hampir 12 bulan gitu dengan online. Begitu kira-kira. Di universitas saya juga begitu, Pak. Kebetulan hari ini saya actually, dua kelas saya itu juga setiap hari, Senin dan Rabu ya. Paginya saya online, agak siang, kelas agak siangnya itu face-to-face, Pak. Nah, saya mulai menyadari ada perbedaannya tuh. Mungkin cleaners-nya datang lebih sering ya. Seperti tadi Pak Martin bilang, begitu kan mereka membersihkan dan harus pakai masker. Meskipun di dalam kelas saya bingung sih. Nggak ada yang pakai masker. Kalau keluar baru pakai masker, saya kayak wow. Ya, padahal kan yang di dalam kelas itu kan yang tertutup gitu ya, Pak ya. Jadi kan harusnya mereka pakai masker di dalam. Tapi nggak ada yang pakai masker. Begitu. So, saya pertanyaannya gini kalau di Latruk ini, kan tadi Pak Martin sudah cerita, online itu diutamakan untuk para student yang di luar negeri. Nah, ketika waktu mengatur timetable itu, apakah sekolah melakukan pengecekan lagi untuk orang-orang yang lagi mendaftar itu? Sehingga memang benar-benar kelas online itu dialokasikan untuk para student yang sedang tidak berada di Australia. Pertanyaan yang bagus. Betul sekali. Jadi, sebelum kita masuk, dan di sini kan sistem kita namanya Allocate Plus. Kayak kurang tahu di Melbourne Uni, kalau kita di sini namanya Allocate Plus. Sama, Pak. Sama, ya. Jadi, secara by default itu dari universitas sudah tahu siapa yang ada di luar. Karena sudah setahun lalu kan sudah ketahuan kan siapa yang ada di luar. Jadi, yang ada di luar itu sudah langsung otomatis masuk di online dia. Jadi, masuk di online berarti lokasinya kosong ya. Zero. Tidak ada lokasi. Ya, itu. Sudah seperti itu, kadang-kadang student masih tanya, Dari mana saya tahu kalau itu online atau bukan online? Ya, gampang. Lihat aja kalau tidak ada lokasi berarti itu online. Kalau ada lokasi berarti tidak face-to-face. Jadi, dari data yang diterima itu, yang di online itu nggak terlalu banyak gitu sebenarnya. Nggak terlalu banyak. Nah, tapi setelah waktu berjalan, 1-2 minggu, Ih, tiba-tiba penuh. Rupanya yang face-to-face ini pada pindah semua ke online gitu. Setelah mereka tahu itu online. Jadi, sekarang sudah penuh semua. Jadi, contohnya saya kan ada 230 yang saya koordinasikan mata kuliah ini. Market Audience and Social Research. Itu ada dua kelas tadinya yang online. Karena tiba-tiba membludak. Ya, sekarang jadi tiga gitu. Jadi tiga kelas. Sebetulnya ya, Pak. Saya bingung nih. Apa sih yang menjadi main attraction-nya dari online studying ini? Karena saya sebetulnya bukan salah satu orang yang suka online ya, Pak. Jadi, malah saya ngerasa effort yang saya harus taruh untuk masuk ke kelas online ini jauh lebih banyak daripada yang face-to-face. Menurut Pak Martin, kira-kira itu kenapa student cenderung memilih online sekarang? Kalau menurut pengamatan saya ya, student tertarik dengan online itu pertama karena mereka sudah terbiasa dengan ritme selama ini ya. Selama ini mereka misalnya kerja. Mereka kan nggak perlu pikirkan harus ke kampus. Dan kalau mereka online itu biasanya mereka pasang aja videonya. Setelah itu mereka nggak perlu pakai online dia punya Zoom. Kemudian videonya dikasih mati. Bisa aja kemana-mana aja mereka bisa kan. Mereka nggak harus di situ. Jadi, mereka lebih fleksibel. Ya kan? Lebih fleksibel. Nggak perlu travel ke kampus. Dan sekarang kan kita juga diwajibkan untuk pre-recorded, for example. Harus rekam semua apa yang kita ingin buat sebagai seminar ataupun lecture. Sekarang tidak boleh disampaikan lagi. Semua harus record. Kecuali workshop. Workshop itu ya kita harus ada interaksi gitu di dalam Zoom. Tapi, kalau satu saat pun nanti nggak ada online full. Saya sudah siapkan bahwa workshop itu pun nanti bisa jadi seperti online. Jadi, dia dalam synchronis. Anytime mereka boleh belajar, kapan aja bisa gitu. Dan saya melihat bahwa sekarang mereka, mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid sekarang itu lebih tertarik untuk online. Karena ke depannya itu akan seperti itu gitu. Sekarang kalau interview-interview job itu mereka selalu melalui online sekarang. Jadi, mereka sudah terbiasa dan mereka mempersiapkan diri. Mereka merasa bahwa itu persiapan untuk ke depannya. Karena ke depannya siapa yang tahu akan COVID berhenti. Nggak ada yang tahu. Jadi, untuk mengantisipasi ke depan, kita harus mengantisipasi yang terjelek. Bahwa nanti kalau COVID terjadi lagi ya kita harus semua balik ke online. Dan mereka sudah siap gitu. Nah, itu saya kira masih suasaran. Kalau saya tanya mereka, hanya sedikit. Tetap ada yang suka. Saya sih senang face-to-face. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan, kalau menurut saya pasti jawab banyak yang mau online itu sekarang. Oh, wow, Pak. Interesting sekali ya pendapatnya ini. Saya juga ada pertanyaan nih. Untuk pada pre-recorded lectures ini, apakah kalau misalnya Pak Martin ini mengajar satu mata kuliah, tapi mungkin memegang beberapa stream. Mungkin ada yang online dan ada yang face-to-face. Pre-recorded lectures ini apakah nanti akan available juga untuk stream yang bukan online? Atau hanya untuk yang online saja? Oh, itu menarik. Jadi, pre-recorded ini available untuk dua-duanya. Untuk yang di online dan face-to-face. Karena dia akan ada di situ terus. Dan kalau misalnya nggak di-record, biasanya kan kita ngomong. Hari ini kita bicara mengenai, apa katakanlah kita bicara mengenai metode penelitian, tapi yang dalam pre-recorded lecture itu saya bagikan, saya pilah-pilah menjadi 3 menit, 3 menit, atau 5 menit. Paling tinggi 5 menit. Dan setiap section itu saya pilah berdasarkan learning objective. Jadi lebih mudah. Learning objective kita ada 5 ya, jadi saya bikin 5-5 menit section gitu. Jadi dipersingkat aja. Tujuan dari seminar kita kali ini ada 5 misalnya. Yaitu saya buat pre-recordednya 5 section. Pendek-pendek. Sehingga mereka nggak bosan gitu. Kalau panjang kan biasanya suka bosan dan sulit untuk dimengerti gitu. Lalu semua aktivitas-aktivitas yang lain saya siapkan di online gitu. Mereka harus kerjakan quiz, harus kerjakan ada simulasi, dan harus baca textbook sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan, saya buka forum. Jadi forumnya itu 24 hours. Kalau mereka mau nanya, silakan. Saya bisa jawab di situ. Atau teman-teman lain yang jawab. Jadi mereka bisa kelihatan kan. Kalau sudah dijawab, nggak perlu dijawab lagi kan. Nggak perlu ditanya lagi gitu. Wah, interesting sekali. Wow, iya. Pak, saya ada pertanyaan juga nih. Tentunya kan sebagai pengajar, Pak Martin bisa mengamati ini. Sebetulnya performance student itu saat mereka masih online dan versus face-to-face, apakah ada perbedaannya yang sangat signifikan? Apakah mereka lebih, atau sama saja kira-kira performance tetap konstan? Pertanyaan yang sangat bagus, dan itu memang, kita kan baru satu tahun kan, jadi untuk melihat dia punya dampak itu masih perlu penelitian yang dalam ya. Tapi kalau saya lihat secara, ini aja yang nyata, langsung kelihatan, kehadiran di kelas itu lebih tinggi di online daripada face-to-face. Kalau di jandingkan. Jadi di online itu mereka hadir, walaupun kadang-kadang hadir, tapi tidak aktif. Tapi kalau saya biasanya, kalau ada yang hadir, saya selalu kontrol gitu. Saya selalu tanya, hey, misalnya VB hadir ya, tapi videonya dimatikan. Saya suka tanya, kita lima menit saya tanya. Saya tanya, kamu di situ enggak? Kalau enggak ada, yaudah saya kasih tanda tik, oh ada kemana gitu. Dan mudah untuk di kontrol gitu. Kita tahu kan, untuk absensinya kan gampang kan. Tinggal ada alat cara-cara di zoomnya, supaya kita tahu siapa yang hadir, hadirnya berapa lama, gitu kan. Jadi itu satu, untuk kehadiran lebih tinggi di online dibandingkan dengan yang face-to-face. Yang kedua, untuk hasil performance belajarnya, saya kira, kalau dari pengamatan saya hampir sama, enggak terlalu banyak beda. Selama ini ya, mungkin saya perlu akan data yang lebih, mungkin tahun ini saya bandingkan dengan tahun yang kemarin, baru saya bisa dapat kesimpulan. Karena kalau cuma baru sekarang kan, baru setahun kan, jadi belum bisa langsung lihat. perbedaannya gitu, yang nyata atau tidak gitu. Tapi saya melihat bahwa, dengan online itu mereka lebih, semuanya udah ada kan, mereka bisa belajar dengan face-nya mereka. Jadi, oh udah ada semua, tinggal mereka aja sih yang pelajari. Dan ujiannya pun sekarang kan online. Iya kan? Betul, betul. Ujian tidak face-to-face. Nah itu challenge tantangan buat kita sebagai pengajar, untuk buat soal yang online. Karena kan semua sekarang kan gampang, tinggal copy, ketik di Google, langsung klik, jawaban ada di mana-mana. Jadi harus pertanyaannya, pertanyaannya itu benar-benar harus gimana ya? Harus dalam bentuk situasi yang kita harus bisa tahu bahwa itu pendapat dia, bukan pendapat yang dia dapat dari Google gitu. Nah itu challenge buat kita tuh, soal yang gimana. Kalau cuma soal misalnya, apa itu marketing research? Pasti semua tahu tuh. Iya kan? Harus yang benar-benar di-tailored into like, betul. The topic begitu ya. Iya, atau mungkin juga saya buat kayak semacam take-home exam, lalu waktu di-submitnya itu harus lewat turn it in. Jadi waktu mereka masukin kan bisa ketahuan berapa similarity-nya. Dan kalau exam kan mereka bisa aja kan kasih message. Misalnya VB punya teman dekat, habis tahu jawabannya di-copy, paste, kirim ke teman pakai SMS gitu. Jawabannya. Nah itu saya bisa deteksi dengan ada alat gitu kayak, kita bisa kesamaannya ada tuh. Ini kalau sama, dua-duanya salah gitu. Bukan yang sana aja, tapi dua-duanya. Kalau VB kasih, VB dan dia kena. Nggak mau tahu siapa yang kasih. Pokoknya kalau ada sama persis, dua-duanya kena. Mix conduct. Itu salah satu. Jadi itu saya selalu ingatkan dari minggu pertama. Hati-hati, evaluasi pada saat ujian, pada saat, apa namanya, masukin laporan, semuanya saya akan cek semua kesamaan. Kalau sekedar contek, copy-copy itu saya bisa. Kamu pintar, tapi saya juga pintar. Saya bisa dapatkan apa itu copy atau tidak. Kalau kedapatan, hukumannya sangat berat. Begitu. Wow, berarti, ini saya selalu lebih penasaran ya. Karena kan, kalau nggak bicara langsung dengan seorang pengajar begini, saya juga nggak tahu nih, dari pihak sekolah itu, bagaimana sih rasionalnya mereka kita saat mengambil beberapa decision in terms of like, delivering a score subject and whatnot. Karena, kalau dari student kan, biasanya kita cuma komplain-komplain aja, why, why, and then, you know, ternyata ada rasionalnya begini, sekarang saya jadi lebih, bisa memahami lah, dari pihak sekolah. Terutama, saya mau tanya sih, Pak Martin, kan, sempat kapan hari, disinggung kalau waktu lockdown itu ada banyak layoff in terms of staff, mungkin ada pay cut. Dan, menurut Pak Martin sendiri sebetulnya, dengan online delivery ini, apakah malah memberatkan para pengajar, atau justru memudahkan? Karena, sepertinya membuat pre-recorded lecture ini kan, bukan sesuatu yang pengajar itu terbiasa, kan. Mungkin untuk mereka ini menjadi seperti tambahan in terms of like, their workload. Kira-kira bagaimana menurut Pak Martin? Kalau Pak Martin yang punya YouTube channel sendiri, mungkin udah biasa sekali ya. Ya, pertanyaannya, pertanyaannya bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Dan, seperti yang mungkin Febet tahu ya, waktu terjadi lockdown itu, itu semua universitas di Australia terkena dampak. terutama mahasiswa internasionalnya, jumlahnya menurun. Sementara kita ketahui bahwa, semua universitas yang ada di Australia, hampir semua mempunyai income yang terbesar, berasal dari international student. Ya, karena dia bayarnya kan mahal sekali kan, satu orang itu. Jadi, akibat itu ya, mau nggak mau, harus ada dampak terhadap jumlah staff yang di, di pekerjakan. Nah, nah ini staff ini sekarang, masalah online kan. Nah, kalau kita ketahui kan, staff-staff yang lahir di tahun-tahun berapa ya, 50-an, dekat-dekat 60-an, yang babi boomer gitu ya. Itu kan, saya sih, termasuk angkatan saya juga, nggak semua yang angkatan saya itu, versatile dengan, dengan computer. Ya kan, apalagi dengan, nggak, nggak semua, nggak semua. Jadi, yang, ya itu orang-orang, mereka-mereka itulah yang ambil paket, ditawarin. Pertama kan volunteer kan, sukarela. Ya, langsung mereka ambil itu, karena mereka tahu bahwa mereka nggak akan bisa sanggup, menghadapi seperti sekarang ini. Karena saya terus terang, saat ini, kalau memang nggak tahu komputer, dan segala macam, pasti akan kelapakan sekarang dia, bisa stress. Jadi, mereka langsung jadi, justru, retire? Iya, mereka retire early. Namanya itu, namanya paket kan, namanya redundancy. Jadi, redundancy itu, diambil oleh mereka, sebelum, dipaksa. Kan ada voluntary, kemudian force kan, tapi sebelum force, voluntary dulu. Nah, voluntary-nya cukup banyak gitu. Jadi, karena mereka ambil, jadi makanya, yang keluar itu, rata-rata, yang udah agak umuran lah. Dan biasanya, kalau secara kasar ya gitu, yang gak aptek lah. Bisa banyak juga kan, profesor yang pintar-pintar, pintar ngajar, pintar itu, tapi, gak tahu komputer, kan susah itu, sekarang. Sekarang, kalau misalnya, pintar sekali dia penelitian, pintar ngajar, tapi kalau gak tahu zoom, gak tahu itu, dia akan setengah mati kan. Dia gak punya, siapa yang mau bantu dia? Sekarang kan, semuanya sendiri, serba sendiri. Bisa stress gitu. Tadi aja, di pertanyaan mahasiswa begini, satu hari saya hadapin dia, 10 mahasiswa yang masalah. Sebenarnya sih gampang, cuman kalau kita gak, gak bisa tahan dengan masalah teknologi, itu akan menjadi masalah, masalah besar. Jadi itulah mereka yang ambil paket keluar itu. Lalu, jadi, saya bisa bayang, dan saya tahu sendiri, karena teman-teman saya sendiri, beberapa yang dosen, yang profesor juga, saya tahu dia, senior waktu itu dia ambil, saya bersyukur, kalau dia gak ambil waktu itu, dia akan di force sekarang gitu. Dan dia akan kelapakan pasti, kalau dulu kan masih ada, ada bantuin ya, ada admin person kan, tolong bantuin, Monika, atau siapa gitu, buatin saya ini, ini. Sekarang semua buat sendiri, kita harus bikin Zoom, set up Zoom. Siapa kok Monika sih? Monika, karena kebetulan saya kasih contoh aja, di sini ada namanya, namanya Monika, terus namanya Helen, itu mereka-mereka di bagian LBS admin. Mereka juga udah pada ambil, udah pada ambil paket juga, pada pergi juga semua. Kenapa kok yang admin itu juga harus di let go? Karena mereka mau kita semua independen, kita buat sendiri, jadi dosen kita harus, harus buat semua sendiri sekarang. Udah gak perlu lagi admin-admin yang seperti itu gitu. Hanya tertentu aja namanya general. Jadi kalau student ada masalah juga kan, sekarang namanya asletrope. Jadi asletrope itu general. Apa aja pertanyaannya, masalah ke situ gitu. Iya. Jadi itu first point of contact, kemudian setelah di situ baru ke kita gitu. Cuma itu student kadang-kadang nanya langsung ke saya, saya bilang, oh kamu udah nanya asletrope belum? Belum. Oh tanya dia dulu baru saya. Karena enggak. Jadi saya enggak punya waktu untuk melayani hal yang seperti itu gitu. Karena, nah itu kalau dihadapi oleh orang-orang yang dulu belum ambil paket untuk keluar, mereka pasti stres. Ya. Jadi, nah orang, tapi yang tinggal sekarang itu, ini saya kasih contoh karena ada latrope ya. Kita ditawarin gitu. Kamu mau pergi keluar, atau kalau kamu tinggal, konsekuensinya kamu gajinya enggak naik. Itu tahun lalu. Gajinya enggak akan dinaikin dan dikurangin. Gaji enggak dinaikin dan dikurangin. Coba, dua itu. Mau enggak? Kalau enggak mau keluar, kalau mau tetap tinggal. Ya saya sih pilih waktu itu kan, saya pikir, enggak apa-apa lah daripada enggak ada kerjaan. Beberapa, banyak yang tinggal sih, enggak masalah. Saya pikir kan cuma, saya punya hobi memang ngajar, jadi saya, kalau soal apapun, saya enggak terlalu, saya punya opportunity coach-nya, enggak terlalu, itulah, saya bandingkannya seperti itu. Jadi, ya itu, enggak naik gaji, juga gaji diturunin. Tapi buat saya, saya masih enjoy aja gitu. Masih bisa, masih bisa menikmati gitu, karena saya enjoy mengajar gitu. Dan, dan sampai sekarang ini, masih malah ada berita bahwa, masih tetap merugi, hampir universitas-universitas yang ada. Itu artinya, bahwa, ada, akan ada gelombang berikutnya, yang ditawarkan untuk, keluar juga gitu. Kita enggak tahu dalam, waktu 6 bulan, atau 12 bulan, tapi pasti akan ada. Jadi ada penyempitan lagi. Nah, akan diseleksi senyum kian rupa, sehingga nanti yang tinggal itu, benar-benar yang udah versatile. Mereka-mereka yang bisa, menghadapi situasi seperti ini tuh. Dengan disruption-disruption yang ada, mereka pasti bisa mampu, sanggup untuk, mengatasi itu semua. Jadi, makanya online ini salah satunya gitu. Jadi, kadang-kadang kita lihat bahwa, masalah itu sih, masalah atau situasi itu, membuat kita jadi terpaksa untuk, menemukan inovasi baru. Kita berusaha, mempelajari sesuatu yang baru, yang tadinya kita enggak tahu. Atau yang kita tahu, kita harus memperdalam gitu. Kalau enggak, kita keluar dari sistem gitu. Begitulah. Buat yang bagus sekali tadi itu saya, inovasi baru ya. Betul. Ya. Waduh Pak, saya baru dengar ini secara langsung, saya jujur lumayan terkejut ya, ternyata karena memang betul sekarang ini berarti COVID ini mempercepat segala macam perubahan yang ada, terutama dari era digital ya. Benar-benar kita dipaksa untuk mau enggak mau beralih ke era digital dan enggak bisa terlalu setengah. Karena memang, memang harusnya demikian. Ya. ini sekali lagi, terima kasih sekali Pak, ini mau jujur dengan saya bagaimana kondisi sebagai pengajar juga. Dan saya sebetulnya sangat bersyukur Pak Martin bisa melewati ini dan saya yakin kedepannya juga akan melewati ini dengan baik. Mudah-mudahan. Betul. Jadi kira-kira Pak, mungkin sebagai penutup ada nih, kira-kira bisa enggak kasihin kita seperti kesan-kesan terakhir lah untuk mungkin yang ingin diberikan kepada student atau calon student yang baru masuk nih. Karena kan masih banyak sekali sebetulnya student-student yang tertinggal di luar negeri ini. Mereka either baru masuk atau sudah mau lulus dan masih harus harus struggle dengan online ini. Apa pesannya Pak untuk mereka? Oke. Kalau pesan saya buat mahasiswa yang sedang belajar, lanjutkan saja. Itu bagian daripada siklus kehidupan. Jadi kita harus selalu versatile. Siap untuk merubah merubah diri untuk beradaptasi dengan lingkungan dan hadapi itu. Karena itu yang akan menjadi new normal ke depan. Mungkin. Jadi sesuatu yang baru harus ditanggapi. Yang baru mau masuk nanti, mahasiswa baru, saya mau kasih semacam semangat gitu. Jangan kecil hati gitu. Karena kalau kita lihat bahwa dalam hidup ini selalu ada tantangan. Kita bicara tantangan. Nah ini tantangan yang kita harus hadapi gitu. Dengan tantangan kita akan keluar lebih kuat gitu. Lebih punya skill yang orang lain enggak punya kalau enggak ada COVID gitu. Jadi misalnya bisa lebih punya kemampuan skill di dalam berkomunikasi melalui virtual seperti platform ini di space yang seperti kita buat saat ini. Dan juga kita bisa menyumbangkan ide-ide kita ke mungkin orang-orang lain yang di luar Australia gitu. Dengan adanya COVID ini kan kita malah sekarang bisa zoom kemana-mana bisa zoom ke Amerika zoom ke Indonesia jadi saya kasih semangat jangan-jangan putus asa jangan karena COVID terus berpikir aduh sekolah ke online jalani aja dan pasti ada ada maksud ada sesuatu yang kalian akan dapatkan nanti nantinya gitu walaupun itu jangan online tapi siap siap selalu gitu apapun keadaannya kita kan enggak tahu semua itu uncertain tapi yang kita harus pastikan bahwa kita harus siap masuk dalam apapun perubahan itu kita harus jangan pernah jangan pernah mau dikalahkan oleh perubahan gitu tapi masuk dalam perubahan buat sesuatu yang yang bisa jadi suatu inovasi baru yang bisa menerobos tantangan itu gitu itu bagus sekali itu bagus sekali Pak ya ini masih baru yang menerobos tantangan wow saya suka itu kata-kata itu terima kasih Febe terima kasih juga Febe udah ambil waktu buat saya juga untuk bincang-bincang soal ini enggak rasa lah Pak dan memang sebetulnya saya sangat-sangat bersyukur sekali saya dengarkan sangat banyak ya either nasehat dari Pak Martin dari diri dikuatkan lagi saya dikeringatkan gitu kan ya berarti ini kan ya memang salah satu apa itu ya kunci dari kehidupan manusia itu sekarang adalah adaptabilitas dan saya rasa manusia itu memang dibandingkan binatang yang lain ya kita strength-nya di situ kita bisa adapt dengan sangat baik sekali segala macam environment kita makanya kita bisa ada sekarang ini dan saya yakin juga pasti ke depannya para anak-anak yang apa ini yang baru lahir di digital native ini mungkin untuk mereka oh online class it's the thing it's not like it's not going to be like you know mungkin mereka dari lahir dari kecil sudah akan terbiasanya dengan online class untuk kita yang mungkin sedang dalam transisi ini mungkin agak kaget sedikit ya tapi saya yakin juga para anak-anak muda ini lebih mudah sekali adaptasinya seperti yang Pak Martin bilang malah sekarang justru kecanduan malah ingin sekolah online kan ya sebenarnya tadi saya juga ngobrol sama teman di kelasnya bilang saya juga lebih senang online kenapa ya habis kalau ada pre-recorded lecture itu kan saya mau dengerin kapan aja bisa saya mau kalau saya malah mindsetnya masih rada kaku saya malah gini Pak miliknya itu apa ya itu kayak sebagai humor tambahan lagi karena sudah ada prerogantation habis dinonton terus harus masuk lagi pula ke zoom yang juga kira-kira ngomongin yang sama-sama gitu kan jadi kayak workload saya rasanya double-double gitu kan tapi mungkin setiap orang approachnya berbeda tapi ya senang sekali bisa mendengar dari seorang pengajar yang langsung terlibat langsung dengan segala macam prosesnya ini dan ya ini artikel yang saya rasa pasti akan cukup populer dengan terutama di understudents ya karena kan saya berapa kan ini juga barusan ini kan saya ini udah selesai interview-nya Pak tapi depan hari saya di wawancara sama Adling bagaimana ini untuk sekolah online ini Vivi merasakan bedanya atau enggak dan segala macam ya awas ya saya juga lumayan beruntung lah ya Pak ya kan saya sekolah hukum ini kan bukan sesuatu yang perlu praktek yang bagaimana sehingga kan lebih banyak teorinya kan jadi bukan sesuatu yang disrupsi terlalu banyak seperti mungkin yang sekolahnya teknik ya Pak yang memang harus datang dan pegang-pegang sesuatu gitu yang kayak gitu gimana Pak yang sekolah teknik-teknik itu masa online semua untuk percobaan yang teknik-teknik itu di Latrop mereka diizinkan untuk untuk datang di lab jadi yang PhD student di bidang chemistry fisik mereka boleh masuk mereka boleh ke kampus ada ya boleh mereka boleh tapi kalau yang bidang teknis boleh kayak public health dentistry kan mereka harus harus datang kan enggak mungkin online kan giginya tapi ya Pak kayaknya high risk banget ya kalau sekarang jadi dentist itu kan tapi mereka saya ada bertemu berapa kali main main badminton saya coach dia bilang saya sekolah dentistry oh iya kamu gimana sekolahnya di online saya harus face to face dong dentistry gimana gimana masa giginya online eh Pak jangan tahu kapan hari itu saya Benjuni itu sudah mengembangkan teknologi pelatihan surgery nggak harus ke orangnya Pak jadi ada simulasinya gitu saya waktu itu saya waktu itu diminta sama sekumpul saya kebetulan untuk jadi salah satu orang-orang yang jadi tes uji coba gitu loh Pak kalau misalnya kita dikasih lihat module terus abis itu disuruh kita itu operasinya operasi telinga waktu itu jadi terus dikasih kayak bahannya gitu kan kira-kira orang yang ditunjukkan module surgery ini bisa nggak langsung mempraktekkan itu dengan ada alatnya dan segala macemnya itu jadi nggak harus uji cobanya itu di either real person atau kayak real like jadi semuanya itu kayak simulasi begitu dan pakai VR oh ya mantap gila sekarang sekarang sudah itu makanya saya bilang dengan adanya disruption itu akan muncul inovasi-inovasi yang baru yang akan ditemukan pasti pasti gitu ya bener iya iya ada yang postgraduate ada tiga satu MBA dua master yang lainnya semua itu undergraduate ya tapi ya itulah tetap di kepala ini harus di pila-pila yang mana kadang-kadang student kadang-kadang bertanya kan hey where's my class so how can I answer that question I said what are you talking about you're talking about which class but also they're just asking as if I'm the only person that deal with them and I have seven questions seven subjects you know so you say hello Martin when is our next class or you know what's going on I said what are you talking about you're talking about this subject or that subject but I'm just so oh my god so sometimes I have to explain to the student how to ask questions sometimes they don't know how to do that you have to when you ask question you say hello my name is Martin I'm doing marketing business of marketing or I'm doing law and I have a question for this subject and I'm enrolled in this that's it they have to tell that you can't just say hello I have to tell them explain how to introduce yourself and ask the right question and put the right topic in the subject oh yeah betul yang di subject email saya masukkan langsung subject code supaya si profesornya tahu ini saya di mana gitu kan you are very few students like that not many not many students like I don't know why they I think they need to learn I have to know who you are first like hello I'm just Irene for example I'm Irene which Irene you like thanks Irene but I don't know can you please introduce yourself and what subject you're doing which campus you're enrolled because we have five different campuses so that's 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 a challenge and to answer that that takes time too I have to respond many times yeah anyway so for our next interview I will I'll be asking you question no you're asking me now next time I'm asking you question right is that okay but doesn't have to be sometime next week or week after yeah thank you Faber for today and I will see you again soon next week or week after but I'll send you a message okay yeah okay thank you have a lovely lovely day yeah bye bye you too good week yeah dadah